Intro Halo Sobat Cicalo, kembali lagi bersama saya, Tubagus Rejasa dalam program Cicalo News. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa informasi kepada Anda. Berita pertama, yaitu kegiatan Serah Terima Jabatan atau Sertijab OSIS MPK Masa Bakti 2023 yang dilaksanakan di lapangan utama SMK Negeri 1 Cikalongkulon. Pada hari Senin 9 Januari 2023, Serah Terima Jabatan atau Sertijab adalah kegiatan yang dilakukan rutin ketika pergantian pengurus lama kepada pengurus baru. Sertijab ini adalah acara tentang penyerahan dan penerimaan tentang jabatan, tanggung jawab, dan memenang dari pejabat lama kepada pejabat baru. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengurus MPK dan OSIS dan Bapak Dokter Andus Jajat Sudrajat. Acara ini ditutup dengan foto bersama para anggota OSIS. Berita selanjutnya, yaitu upacara bendera yang dilaksanakan di kampus SMK Negeri 1 Cikalongkulon pada hari Senin 9 Januari 2023. Upacara bendera adalah acara rutin yang dilakukan setiap hari Senin. Salah satu tujuan dilaksanakannya upacara bendera adalah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Upacara bendera ini dilakukan di lapangan utama SMK Negeri 1 Cikalongkulon. Para anggota OSIS menjadi petugas upacara dalam upacara kali ini dan juga Bapak Dokter Andus Jajat Sudrajat menjadi pembina di upacara bendera kali ini. Upacara bendera ini pun ditutup dengan pembinaan tentang kedisiplinan dari Bapak Ajis dan Ibu Yeni. Berita terakhir adalah tentang pelepasan alumni khusus wanita ke Kilang Kaifah, Malaysia pada Senin 9 Agustus 2023. Bu Yaya Rokaya selaku Ketua BKK mengatakan jika program ini merupakan kerjasama antara BKK SMK Negeri 1 Cikalongkulon dengan PT SMU Bekasi. Dan sudah mencapai 70 orang peserta yang berangkat atas kerjasama tersebut dengan kondisi baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Program ini pun sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para alumni yaitu menggembai cita-citanya untuk bekerja di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lusiana Sobikri, perwakilan dari peserta pemberangkatan Pemukilan Kaifah. Mengucapkan terima kasih kepada BKK SMK Negeri 1 Cikalongkulon yang telah berhubungan kami. Harapan kami setelah ini semua kami mendapatkan alamatkan pekerjaan dan dapat membantu ekonomi keluarga, serta harapan dan cita-cita kami mencapai. Terima kasih. Tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yaya Rokaya, Ketua BKK SMK Negeri 1 Cikalongkulon. Alhamdulillah pada hari ini kami telah melaksanakan pelepasan untuk pemberangkatan alumni khusus putri ke Kilang Kaifah, Malaysia. Tentunya itu sudah sesuai dengan apa yang para alumni cita-citakan, yaitu bisa bekerja ke luar negeri untuk mengejar apa yang dicita-citakannya. Ada pun program pemberangkatan alumni bekerja ke Malaysia ini merupakan kerjasama dan MOU antara BKK SMK Negeri 1 Cikalongkulon dengan PT SMU Bekasi. Alhamdulillah tahun ini alumni dari sekolah kami sudah mencapai lebih dari 70 orang dan dalam kondisi yang Alhamdulillah baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka dan terutama oleh keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!